Pemisi pemilihan umum KPU Kalimantan Timur pada Rabu Siang menggelar rapat plenu terbuka mengenai penyampaian hasil tes kesehatan calon wakil Gubernur Rizal Effendi di kantor KPU Kaltim Jalan Bahusuki Rahmat Samarinda. Setelah melakukan verifikasi data pemeriksaan kesehatan selama dua hari, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi akhirnya mendapat kabar gembira dari KPU Kaltim. Rizal yang saat ini tengah menjalankan ibadah umroh dinyatakan lolos seleksi. Tadi kita sudah tetapkan terkait dengan persyaratan calon dan persyaratan percalonan tadi disebutkan oleh Pak Rudy memenuhi syarat ya. Kemudian tadi juga kita sama-sama membuka apa namanya hasil pemeriksaan tim kesehatan yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan di Semarinda Rohani, penyalahgunaan Alkotika, itu disebutkan tadi bisa memenuhi syarat. Jadi artinya hari ini tadi kita memenuhi pemeriksaan yang kita acara bahwa pasangan Andi Sofian Hasdam dengan Haji Rizal Effendi sudah ditapkan sebagai pasangan nomor satu. Usai membacakan hasil verifikasi data kesehatan, KPU Kalti menyatakan bahwa Wali Kota Balikpapan itu dapat menjalankan kampanye bersama tim pemenangan yang telah mengusungnya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Andi Sofian Hasdam. Namun menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan, Fahruddin Japri, pihaknya menyambut gembira dan siap mendukung kehadiran Rizal sebagai pendamping Andi Sofian Hasdam. Fahsari tinggal calon wakilnya Nusirwan Ismail yang telah meninggal dunia. Meski telah dinyatakan lolos seleksi tim sukses pasangan calon nomor urut satu ini, Arus menunggu kepulangan Rizal Effendi yang saat ini tengah menjalani ibadah umroh di Mekah. Dari Samarinda, Fujimus Topan, AI News melaporkan.